Hai guys, so it's me Fanny Siddhartha and welcome to my YouTube channel So di videoku kali ini, aku pengen cobain produk-produknya Pink Flush lagi Kali ini aku barusan beli produk-produk Pink Flush yang belum aku pernah cobain sebelumnya Produk-produk terbarunya Pink Flush itu ada foundation, terus disini ada beauty blender juga Disini ada facial alis, terus disini ada face contour, sama satu lagi tuh ada highlighternya Oke guys, gak usah basah-basian terlalu panjang Buat kalian yang udah penasaran gimana performa produk-produknya Pink Flush, just keep on watching Yang pertama disini aku mau ngenalin ke kalian ke beauty blender-nya Pink Flush Packagingnya seperti ini, warna pink unyu banget, namanya itu adalah Pink Time Show Baby Skin Blender Terus disini untuk beauty blendernya warnanya pink, lucu banget warnanya tuh dan kecil Ya ukuran normal ya guys ya Dan ini tuh squishnya enak banget guys, empuk gitu Oke guys, aku mau basahin beauty blender ini dulu biar kita bisa tau ukurannya setelah mengembangnya ya Dan seperti inilah guys, sponsnya setelah dibasahin ukurannya jadi lebih gede, dua kali lebih gede daripada sebelumnya Dan dia itu bouncy banget, tuh enak banget, lembut banget spons ini Next, untuk foundation-nya disini aku mau pake dari Pink Flush, namanya adalah Lasting Matte Foundation Disini aku punya shade namanya No. 3 Untuk penampakan belakangnya seperti ini Packagingnya lucu banget guys, warna pink gitu Dan aku akan swatch dulu Untuk teksturnya disini cair ya guys ya, tapi gak terlalu cair juga Dan seperti inilah warnanya Seperti biasa, kalau aku mau cobain foundation baru Aku pake primer dari Makeover Hydration Serum Biar nanti segala hasilnya yang ada di kulit aku ini merupakan hasil dari si foundation-nya sendiri ya guys ya Oke, aku pakenya segini dulu untuk setengah wajah aku Aku akan pakenya setengah wajah dulu biar kalian bisa liat juga taveragenya seperti apa ya guys ya Oke guys, ini aku udah selesai untuk pake foundation setengah wajah aku yang ini Untuk warnanya lebih terang sedikit, cuman gak apa banget Nanti aku akan akalin dia pake bronzer Jadi nanti warnanya itu bisa sama kayak warna leher aku Terus untuk coveragenya sendiri, dia medium aja sih Disini ada beberapa bekas cerawat aku yang masih belum ketutup secara sempurna Tapi untuk ngeblendnya tuh enak banget guys Bener-bener gampang banget untuk di-blendnya Gak ada yang patchy Terus dia itu hasilnya glossy Tapi gak glossy yang sampai glass skin yang becek banget gitu Enggak Terus untuk hasil akhirnya disini tuh yang second skin gitu Karena finishnya tuh natural banget Dan aku masih bisa ngeliat kulit asli aku tuh kayak gimana guys Sejauh ini aku suka sama foundation dari si Pink Flush Untuk sponsnya sendiri aku suka banget Karena dia itu lembut banget, enak banget, bouncy banget Jadi pas nge-tap-nge-tap foundation di wajah tuh gak sakit sama sekali Dan spons ini tuh gampang banget loh guys untuk bersihinnya Tadi aku cuman kayak pake sabun mandi Dan foundationnya sudah hilang secara menyeluruh tuh Bener-bener bersih 100% guys Oke selanjutnya kita akan masuk ke alis Disini aku mau pake pensil alis dari Pink Flush Pensil alisnya seperti ini Aku ambil sheet namanya coklat brown nomor 3 Dan setelah di swatch warnanya seperti ini Dia itu lumayan creamy dan konsistensinya thick banget So kalian mesti hati-hati ketika menggunakan pensil alis ini Kalau kalian gak suka sama alis yang terlalu nge-block atau terlalu gelap warnanya Atau kalau kalian yang lagi belajar alis Aku kurang saranin untuk pensil alis ini Karena dia lumayan kerang juga warnanya Tapi buat temen-temen yang suka sama alis kerang kayak aku Aku saranin banget sih pensil alis ini Karena warnanya bagus juga loh guys ternyata Oke langsung aja kita mulai untuk nge-alis kita hari ini Hai guys, aku kembali dengan eyeshadow aku yang udah jadi Next disini aku mau pake eyeliner dari Pink Flush Aku udah pernah review eyeliner ini Bareng sama lip gloss, lip cream dan blush onnya Pink Flush Nanti untuk linknya akan aku taro di description box ya guys ya Oke next produk yang akan kita coba selanjutnya adalah contour Disini aku ambil shade yang S01 Contournya seperti ini Ini warnanya bener-bener cakep banget Bener-bener yang kulton banget Dan pas di swatch pake tangan gini tuh halus banget loh guys Bener-bener yang kayak mentega gitu Halus banget Tuh dan warnanya seperti ini kalo di kulit Oke marki chop, mari kita coba Warnanya tuh gak terlalu ngejedrak gitu Alias terlalu augmented di pipi aku Warnanya masih kalem banget Dan cakep banget tuh warna contournya Cocok banget sama warna kulit aku Next kita akan mencoba highlighternya Disini aku ambil shade yang H02 Warnanya seperti ini Dan kalo di swatch itu seperti ini Warnanya cakep banget Tuh liat deh guys Highlighter ini tuh agak kuning Tapi gak terlalu kuning Dan semoga aja dia cocok sama warna kulit aku ya guys ya Wow dia blinding banget sih Tuh Pigmented banget untuk highlighternya guys Kalian mesti agak hati-hati sama highlighter ini Pas kalian baru ngambil dari apa Dari tempat highlighternya Jangan lupa untuk dikeprek dulu ya guys ya Karena ini aku terlalu banyak sih pakenya Buat kalian yang memiliki kulit wajah yang bertekstur Aku kurang saranin highlighter ini Karena warnanya terlalu apa ya Terlalu padat aja Buat aku highlighter ini Jadi Kalo yang memiliki tekstur Pasti akan meng-emphasize tekstur yang ada di kulit kalian Oke guys Makeup aku sudah selesai Sekarang aku mau kasih konklusi Untuk setiap produk-produk yang tadi aku udah cobain Mulai dari beauty sponge Dari si Pink Flush ini Aku suka banget sama beauty blender ini Karena dia itu gampang banget untuk dibersihinnya Terus dia squishy banget, lembut, gak keras Dan dia itu nge-blend foundation dengan baik Yang kedua untuk foundationnya Disini aku juga suka sama foundationnya Pink Flush Karena hasil dari si foundation ini tuh adalah yang second skin gitu Alias natural skin gitu Pokoknya aku masih bisa liat kulit asli aku Dan dia tuh coverage-nya gak terlalu tinggi Sayangnya itu Kalo misalnya coverage-nya tinggi tuh Aku bakalan lebih suka lagi sih guys Terus untuk ketahanannya Anyway aku udah pake foundation ini tuh kurang lebih 3 jam ya guys ya Dan tadi muka aku tuh udah keringetan gitu Dan foundation ini masih tahan lama loh guys Tadi aku juga udah keringet aku gitu pake tissue Yang hilang tuh cuman kayak disini nih Di cuping hidung sedikit Terus di bagian atas bibir ini udah banyak yang hilang Cuman hilangnya cuman sekitar 30% gitu Terus Udah sih guys Yang hilang cuma di bagian itu aja Sama di bagian jidat ada beberapa yang hilang Tapi selebihnya gak hilang Ketahanannya oke banget Dan harganya murah banget guys Kalo gak salah ini aku beli sekitar Di bawah 20 ribu deh Kalian juga wajib mesti cobain si foundation ini ya guys ya Selanjutnya untuk pensil alis pink flush ini Aku menyarankan ke kalian untuk mencoba ini Kalo misalnya kalian suka sama tipe alis yang kayak aku Yang bold, yang bener-bener tebel, kereng gitu Kalo misalnya kalian gak suka sama tipe alis yang tebel Aku gak saranin sih guys Untuk kalian coba pensil alis ini Karena pensil alis ini tuh creamy banget Dia itu bener-bener keluarnya itu Terus sekali keluar tuh warnanya langsung tebel gitu Jadi ya Kalian mesti agak hati-hati sih guys Next untuk konturnya Disini aku juga suka banget Karena dia gampang banget untuk di blendnya Terus warnanya itu gak pigmented Jadi kita masih bisa kontrol untuk pigmentasinya Terus warnanya bagus banget tuh Warna konturnya bener-bener cocok banget Di kulit aku bisa membuat wajah aku tuh jadi lebih tirus gitu Dan yang terakhir untuk highlighternya Disini aku juga cukup suka Karena warnanya ini tuh gimana ya Warnanya tuh blinding Tapi aku kurang suka sama pigmentasinya Karena pigmentasinya itu yang over gitu loh guys Jadi pas kita swipe di muka tuh Langsung kayak muka kita tuh kayak highlighteran aja gitu semuanya Jadi tuh kalo buat temen-temen yang memiliki tekstur di wajahnya Jadi kayak lebih menge-enhance Alias menge-emphasize tekstur di wajah Tapi kalo misalnya kalian gak memiliki tekstur di wajah Kalian juga bakalan suka Tapi kalo aku Aku jujur lebih suka sama highlighter yang Enggak terlalu pigmented Tapi dia blinding gitu Sekian buat videoku hari ini Semoga kalian suka dengan videonya Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa untuk like video ini Terus jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya Supaya kalian bisa membantu aku untuk mengembangkan channel ini semakin lebih besar Terus jangan lupa juga untuk follow tiktok dan instagram aku Di alphanitxidarta Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh social media yang kalian punya And I'll see you guys on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax